Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari setiap tahun yang melakukan rehabilitasi pecandu narkoba, sedikitnya terdapat pagu anggaran 30 orang yang direhab di panti rehabilitasi narkoba. Namun BNNK Batanghari selalu menerima lebih dari target yang dipagukan untuk rehabilitasi. Peredaran narkoba, pengedar maupun pengguna narkoba dalam wilayah Kabupaten Batanghari yang masuk pada level waspada. Menunjukkan peredaran narkoba di Kabupaten Batanghari masih mengkhawatirkan. AKBPM Zuhairi, Kepala BNNK Batanghari menjelaskan, setiap tahunnya BNNK memiliki anggaran sebanyak 30 pecandu narkoba untuk direhabilitasi. Namun setiap tahunnya terus mengalami kelebihan hingga 33 kasus orang yang direhab. BNN juga telah mencanangkan program P4GN atau Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika. Program ini merupakan sebuah upaya yang secara terus-menerus dilakukan, dengan tujuan untuk menghindari risiko penyalahguna narkotika. Kalau rehat itu sendiri, sebenarnya anggaran yang kita punya atau yang sudah dialokasikan itu, kuota ataupun jumlah yang harus kita sesuai dengan diva anggaran itu, secara tidak langsung kami mendapatkan kuota sebanyak 30 orang di bidang perrehapan, baik itu perawat jalan maupun perawat binat biasanya, seperti itu total semua nilai global. Tetapi setiap tahun dalam hal rehabilitasi ini sendiri kita mengalami peningkatan, kadang-kadang melebihi dari kuota yang ada. Kuota ataupun pelayanan terhadap para pecahandu ini yang rehat jalan ataupun merawat binat, biasanya sampai dengan 30 orang. Tapi setiap akhir tahun biasanya kita ekolasi kadang-kadang sampai lebih dari yang sudah ditentukan, sampai dengan 32 orang, sampai dengan 33 orang. Dan ini setiap tahunnya dia selalu mengalami kelebihan kuota yang dianggarkan. Upaya pencegahan yang terus dilakukan untuk pencegahan peredaran narkoba. Namun, bila tidak diindahkan, BNNK Batanghari melakukan penindakan dengan tindakan hukum yang berlaku. Sementara, bila adanya kesadaran pelaku pecandu narkoba untuk menghindari dari barang haram tersebut, BNNK Batanghari selalu mencarikan solusi dengan melakukan rehabilitasi, dengan upaya menyadarkan pelaku narkoba dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.